Saudara harga kambing kurban di Kabupaten Kediri mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Hal tersebut disebabkan oleh naiknya harga pakan ternak setelah di musim kemarau saat ini sulit didapatkan. Petanak hewan kambing kurban di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ini terus mempersiapkan peliharaan mereka menjelang idul adha. Untuk tahun ini harga kambing di tempat ini mengalami kenaikan dibanding sebelumnya. Hal tersebut terjadi akibat dari naiknya harga bekatul yang merupakan campuran pakan ternak kambing dari sebelumnya Rp2.000 menjadi Rp3.500 per kilogramnya. Sedangkan untuk kebutuhan pakan 200 ekor kambing membutuhkan dua kintal bekatul setiap harinya. Pemandangan itu dipersulit dengan keberadaan bekatul di musim kemarau saat ini yang sulit didapatkan. Niasati hal itu petanak terpaksa menaikkan harga jual kambing antara Rp200.000 hingga Rp300.000. Sementara itu sejumlah pembeli memilih lebih awal untuk mendapatkan hewan kambing kurban. Mereka mengaku bila membeli hewan mendekati idul adha dikhawatirkan akan mendapatkan harga yang lebih mahal. Pembelan penjualannya agak menurunkan harga bakan mulai naik. Jadi peminatnya agak berkurang. Harga ini kambingnya juga naik. Semuanya naik, harga peminatnya agak berkurang. Apa penyebab dari harga peminatnya agak peminatnya itu? Musim kemarau kan pakannya yang agak susah ya? Susah. Dapat harga Rp27.000 ya memisarat untuk kurban ya saya ambil aja. Memang sesuai dengan budgetnya dari saya. Kalau saya segitu, pasarannya segitu, ya kita din sama ternaknya ya saya ambil. Ternak saya ambil dua tadi. Menjelang idul adha, peternak kambing kurban juga rajin mencampurkan vitamin di bakan ternak. Hal itu untuk menjaga kesehatan hewan agar dapat memenuhi syariat sebagai hewan kurban. Dari Mas Budi, Kompas TV, Kediri, Jawa Kini.